Pertama-tama saya bersyukur atas penyertaan Tuhan selama ini buat GKY Makassar. Kalau mengingat kembali beberapa tahun yang lalu, di masa-masa pelayanan bersama majelis, salah satu hal yang menjadi tantangan dan pergumulan dalam hati saya pribadi yang terus berbicara, mengingatkan untuk menjaga kesatuan hati di antara sesama pelayan dan juga menjaga kesucian hidup, yang adalah sesuatu yang sangat penting di dalam melayani. Namun walaupun dengan tantangan dan pergumulan yang demikian, Tuhan punya cara sendiri dalam menolong dan memberi jalan keluar dalam menghadapi tantangan tersebut. Tuhan menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada melalui proses waktu, menguji dan menyatakan kebenaran. Sehingga kalau melihat kembali ke belakang, yang nyata adalah penyertaan Tuhan dan kebaikannya semata yang tidak terhingga. Saya bersyukur kepada Tuhan atas GKY Makassar, bersyukur untuk kesempatan bisa melayani dan mengambil bagian dalam gerejanya. Kiranya Tuhan akan terus pimpin dan gerejanya selalu pekah, sekaligus taat kepada setiap kehendak dan pimpinannya bagi gerejanya. Akhirnya, selamat ulang tahun yang ke-30 bagi GKY Makassar, solidio gloria, biarlah segala kemuliaan hanya bagi ala teritunggal, ala Bapak, ala anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan ala roh kudus yang terus memimpin dan memelihara gerejanya GKY Makassar selama-lamanya. Amin. Kelayanan di GKY Makassar merupakan satu wujud pengetapan dan juga kedaulatan ala yang unik untuk kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan melayani bersama-sama dengan jemaah Tuhan di GKY Makassar. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan percayakan melalui gerejanya ini, entah itu visi penjangkauan untuk Indonesia Timur, ataupun pelayanan di kota Makassar sendiri, boleh terus dilanjutkan. Dan Tuhan yang menolong setiap kita, bukan cuma dalam penjangkauan, dalam pelayanan, tapi hidup sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Terus berubah, terus setia, dan selamat ulang tahun GKY Makassar. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat Gereja Kristus Yesus Makassar. Puji syukur kepada Tuhan, gereja kita ini telah berdiri selama kurang lebih 30 tahun. Banyak hal yang telah kita lalui bersama, baik suka dan duka. Selama pelayanan saya di gereja, saya tidak menyangka dapat dipilih menjadi salah satu ketua majelis. Meskipun saya merasa kurang mampu dan tidak tahu apa-apa tentang kemajelisan, tetapi saya sangat bersyukur karena kasih karna Tuhan, saya dan rekan-rekan majelis dapat melalui berbagai tantangan dan rintangan. Berkat adanya kerjasama tim kemajelisan, hamba Tuhan, dan jemaat yang solid dan saling mendukung. Saya berharap kita bisa terus saling mendukung dan menjaga gereja ini agar menjadi gereja yang mulia dan misioner. Selamat pulang tahun yang ke-30 buat gereja Kristus Yesus Makassar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Shalom, selamat hari ulang tahun yang ke-30 untuk GKI Makassar. Saudara-saudara, suatu masa yang lalu di GKI Makassar pernah terjadi kekosongan gembala jemaat. Karena itu saya dipercayakan untuk menjadi pendeta konsulen pada saat itu. Tetapi saya berharap di masa yang akan datang tidak akan pernah ada lagi seorang pendeta konsulen untuk GKI Makassar. Karena inilah yang menjadi doa saya. Tuhan selalu akan menempatkan seorang hambanya yang setia di GKI Makassar untuk menjadi gembala jemaat di tempat ini. Seorang gembala yang mengasihi Tuhan. Seorang gembala yang mengasihi setiap jemaat GKI Makassar. Saudara-saudara, di hari ulang tahun yang ke-30 ini juga saya menghimbau semua jemaat selalu hidup mau berdekat dengan Tuhan. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus adanya. Dan selalu, siapapun yang Tuhan putus untuk menjadi gembala di tempat ini dan menjadi rohaniwan di tempat ini. Saudara selalu menerima dengan tangan terbuka dan selalu mengikuti arahan pimpinan mereka untuk hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati. Salam sejahtera sekena kuat terbesar di GKI Makassar yang saya kasihi dengan Kristus Yesus. Tahun ini, GKI Makassar memasuki usia 30 tahun. Usia 30 tahun adalah usia yang istimewa dalam Alkitab. Daud, meskipun sudah diurapi sebagai raja, tetapi Tuhan baru izinkan dia mulai pemerintah sebagai raja pada usia 30 tahun. Orang-orang lagi baru mulai melayani di GKI Makassar Pertemuan pada usia 30 tahun. Juga Tuhan Yesus memulai pelayanan publiknya pada usia 30 tahun. Jadi, usia 30 tahun dalam Alkitab adalah usia yang dinilai sudah cukup dewasa untuk melayani Tuhan. Untuk meninggalkan asal-asal pertama dari Tuhan dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Konsumsinya bukanlah disusun, melainkan makanan keras. Singkat kata, usia 30 tahun adalah usia yang tepat untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat yang lebih besar bagi dunia di zaman ini. Saya berdoa dan berharap memasuki momen itu hari ulang tahunnya ketika mulia. Meskipun dampak pandemi COVID-19 masih terasa khususnya di bidang bisnis dan ekonomi. GKI Makassar, boleh dipakai buat lebih lagi untuk dikatakan saluran berkatnya bagi dunia. Dengan tetap mengingat nasihat firman Tuhan melalui Rasul Pak Rus di dalam 1.15.58. Karena itu saudara-saudara kuliah terkasih, berkirilah teguh, jangan kuliah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam bersemua dengan Tuhan, jendri payah putih asiasi. Biarlah ayat Alkitab ini menggelurakan kita untuk tetap semangat GKI yang kerja bagi Yesus. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahunnya ketika Tuhan di GKI Makassar. Sebelah sesuatu yang terjadi di dia, dan pulih dia, dan kepada dia, bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 untuk kita semua. Pergumpulan yang saya hadapi ketika menjadi ketua majelis adalah bagaimana menjangkau anak-anak muda di zaman sekarang untuk keregenerasi gereja di masa mendatang. Dan juga bagaimana mewujudkan ibadah yang bersifat dua arah yang disukai oleh anak muda zaman sekarang. Solusinya, kami menyediakan fasilitas untuk kawan muda berupa gedung, alat musik, lighting, videotron, dan lain-lain. Dan juga menyesuaikan jenis lagu untuk anak muda, yaitu bukan hanya membatasi kepada lagu him, tetapi memberikan mereka kebebasan juga untuk menggunakan lagu kontemporer. Dan yang terakhir adalah memperkuat kelompok kecil, saling mendoakan, saling sharing firman Tuhan, dan di mana mereka dapat tumbuh bersama-sama di dalam kelompok kecil itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga semua ini yang kita lakukan untuk hanya kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya penita Adri Oktakian Smasi, Ketua Umum, persyukuran diri yang memberikan wilayah selamisi selatan, barat, dan negara. Dan kita mengucapkan diri yang ayu 31. Diga, Kristus Yesus di Mat Makassar. Tuhan Yesus menyertai pelayaran di Kaji Mat Makassar. Tuhan Yesus memberkati para hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaah Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan alam di Makassar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat menikmati. 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 Bagi Yesus, segala hormat, sembah puji Kulia, Tuhan maha kuasa Dari surga, terdekatlah hidup puja Dikiklah, dan muliakan namanya Yesus Pujinya, dan sembahnya, Yesus sang raja Mulia, sembah raja mulia Raja atas, segala raja, termulialah Raja atas, segala raja, termulialah Kami sungguh mengagumkan akan kasih dan anugerahmu dalam kehidupan kami ya Tuhan Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah memimpin GKY Makassar sampai hari ini Dapat memasuki usia yang ke-30 Biarlah engkau sebagai kepala gereja Yang akan senantiasa Terus menyertai pelayanan GKY Makassar hari ini dan sampai yang akan datang Dan biarlah di dalam ibadah syukur kami pada hari ini Hanya satu yang kami rindukan Kami datang menjadi penyumbah-penyumbah yang benar di dalam roh dan kebenaran Kami datang di dalam kesatuan yang Tuhan izinkan Kami boleh bergantengan tangan bersama-sama melayani engkau Raja di atas segala raja Diam, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan Hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup Kami sudah berdoa, amin Jumat di perselagangan duduk kembali Dunia boleh berubah, tahun boleh berganti Usia pun boleh bertambah Termasuk hari ini usia GKY Makassar telah bertambah satu tahun lagi Namun Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya Dan biarlah pujian berikut ini boleh menjadi doa bagi setiap kita Untuk terus mengikuti pimpinan dan memuliakan nama Tuhan selamanya Pujian KPK nomor 392 Aku membangun umat perkasa Aku membangun umat perkasa Dan yang berdua dengan pujian Yang mengikuti pimpinan umatmu Dan yang memuliakan nama Tuhan selamanya Satukanlah kerejamu Kata-kata ini Satukanlah hati ini Dalam tubuh anakmu Satukanlah kerejamu Kata-kata ini Satukanlah hati ini Dalam tubuh anakmu Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Satu tubuh dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Satu Allah dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Bersama-sama Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Bapak ibu saudara-saudara sekalian kita menyadari akan segala kelemahan, kekurangan dan ketidaklayakan kita Kita sungguh membutuhkan pengampunan yang daripada Tuhan Biarlah sekali lagi dengan kepala yang tertunduk, dengan hati yang hancur sekali lagi kita datang Mohon ampun untuk segala dosa dan salah kita Agar supaya kita layak untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini Sambil kita menyanyikan pujian KPPK 164 Dekat ke salibmu Akan menghantar kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa Dekat ke salibmu Akan menghantar kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa Dekat ke salibmu Dekat ke salibmu Dekat ke salibmu Salibu, salibu yang memulihakan Ibadah langsung kembali Harap kepentingan Imanku yang terkecil Tuhan tampil tangan Sinari bahagiku Tepatku, kudusmu Salibu, salibu yang memulihakan Ibadah langsung kembali Harap kepentingan Ibadah langsung kembali 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 Terima kasih Setiap kita yang datang minta ampun kepadanya Masing-masing kita di dalam doa secara pribadi Ya Tuhan Ini kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan Kami menyadari pelanggaran dosa kami begitu banyak Seringkali melalui pikiran-pikiran kami Rencana-rencana kami bahkan perbuatan kami Tuhan Banyak yang tidak menyenangkan hatimu Ampuni pelanggaran kami Tuhan Ampuni jikalau kami Sering sekali Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hidup penuh dengan kekhawatiran Hidup seakan-akan seperti orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan Ampuni kami jikalau kami sering mengandalkan diri kami Kekuatan kami sendiri Dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Ampuni kami jikalau kami sering sekali merencanakan hal-hal Yang tidak sesuai dengan kehendakmu Ampuni kami Tuhan jikalau kami hati kami Seringkali mencintai segala sesuatu di dalam dunia ini Lebih daripada cinta kami kepada Tuhan Kami menyadari banyak pelanggaran kami Tuhan Karena itu kami datang kepadamu pada saat ini dengan hati yang malu Hati yang hancur Pemohon Tuhan mengampuni pelanggaran kami Mengampuni dosa kami Mengampuni perbuatan pikiran dan juga rencana-rencana kami Yang tidak sesuai dengan kehendakmu Kami bersyukur Karena kematianmu di atas kayu salib Memberikan pengampunan yang sepenuhnya Pengampunan yang seutuhnya bagi kami Terima kasih karena engkau mengasihi kami Terima kasih karena engkau mengampuni dosa kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Janji pengampunan dosa bagi kita Ibrani 9 ayat 28 Demikian pula Kristus hanya satu kali saja Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa menanggung dosa Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka Yang menantikan dia Salibnya 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 Selamanya mulia Salibnya 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 Terima kasih. 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 Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya Oh kita bersatu dengan doa Allah, bersatu dalam kasih-Nya Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya Kita membagi kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya Oh kita bersatu dengan doa Allah, bersatu dalam kasih-Nya Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya Kita berdoa, Bapak kami bersyukur karena anugerah yang terus menerus dicurahkan dalam kehidupan kami Dan terutama dalam kehidupan kami bergereja Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir, Engkau melawat kami Bukan cuma sepanjang 30 tahun ini Tapi teristimewa hari ini, Engkau menerima setiap puji sembah kami Engkau senang ketika kami berkumpul sama-sama Menunjukkan kesatuan kami sebagai anak-anakmu, sebagai umat Allah Bukan cuma kami di dalam satu gereja lokal bersama dengan pos Palopo Tapi juga dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang murah hati itu Akan terus melanjutkan karyamu di tengah-tengah dunia ini Di tengah-tengah kota Makassar ini, di Indonesia Timur ini Melalui kehidupan kami sebagai gereja Baik di pasar, di toko, di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah masyarakat manapun Engkau taruh kami Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau menaruh kuasamu, urapanmu, berkatmu bagi kami Karena itu kami perlu terus-menerus diisi dengan firmanmu Dan Tuhan pakailah waktu-waktu ini Supaya menjadi waktu yang indah kami menjalin relasi dengan Engkau Hati kami dipenuhi dengan sukacita Tapi hati kami juga dipenuhi dengan firman dan roh kudusmu saja Pakai ambamu jadi saluran berkat Dalam nama Yesus, amin Silahkan duduk kembali, saudara Senang sekali akhirnya Sorry Akhirnya bisa bersama-sama dengan saudara lagi disini Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kita Memelihara kita, Tuhan yang mengikatkan hati kita Untuk menjadi satu gereja adalah anugerah tersendiri yang Tuhan curahkan bagi kita semua Saudara, mari saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan Dari tema ini, kesatuan dan kedewasaan dalam Kristus Kita boleh melihat jejet kita atau alkitab kita Di bentuk apapun juga, saya akan bacakan kisah Rasul 6, ayat 1-7 Dengan versi Alkitab TB2 Saudara ya, terjemahan baru yang jilid 2 Kita baca ini, saudara di dalam hati Saya akan bacakan dengan bersuara Saudara-saudara dalam bahasa Mandarin, bahasa apapun boleh ikut serta membacanya Kisah Rasul 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah Tipulah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani Karena pembagian keperluan sehari-hari kepada janda-janda mereka Diabaikan dalam pelayanan sehari-hari Kedua belas Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata Tidak baik jika karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja Karena itu, saudara-saudara Pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus Dan Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia Mereka diadapkan kepada rasul-rasul Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Amin Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan Dan yang memelihara firman Allah Saudara Waktu masuk tadi banyak yang tanya Apa perubahannya? Saudara bisa saksikan sendiri ya Kira-kira perubahan apa yang terjadi Cuma jangan bodi shaming Karena tau ya bodi shaming Jadi gak usah lagi nanti saudara bilang Eh Pak Riko gendutan ya Memang gitulah saudara ya Itu bodi shaming katanya sekarang Jangan main fisik kata semua ya Pokoknya kalau dibilang muda tambah ganteng ya puji Tuhan Tapi tambah tua sebenarnya itulah aslinya Saudara apa yang berubah Setelah 3-4 tahun tinggalkan Singapur Tinggalkan Makassar ke Singapur lalu ke Makassar Apa ya yang berubah ya Di Singapur kena sakit kaki yang namanya pelantar fasitis Saudara tau apa itu pelantar fasitis atau pelantar fasitis Tumitnya sakit gara-gara di Makassar kurang jalan kaki Dianyak sama majelis ke Karebosi gak pernah serius Saya konsisten dan disiplin Pali 1-2 kali jalan kaki Dan di Singapur jalan kaki terus menerus Yang kedua Bawa beban berat terus menerus Dari ya bawa ransel kemana-mana Dan ya kan naik MRT naik bus Ada satu lagi problem yang dokter bilang It is the perfect storm Itu memang badai yang betul-betul badai Waktu di Singapur Sepatu saya yang dari Makassar itu Saudara dan saya senang Sol sepatunya rusak Nipis saudara karena dipakai untuk jalan kaki terus ya Kemudian jalan-jalan ke pojokan Singapur Saya ketemu Tukang sol sepatu Waduh suka citanya bukan main saya Saudara karena apa Karena di Singapur ternyata ada tukang sol sepatu Begitu saudara ya Jadi saya perbaiki The problem is Yang saya perbaiki cuma sebelah Yang sebelah saya pikir masih bagus Kan di Singapur Belajar hidup Saudara tahu ya Orang Singapur Jangan labeling juga Jangan dikasih label ya Di Singapur itu Semua itu dihitung Satu sen pun dihitung Kira-kira begitu Semua dihitung Saudara percaya enggak percaya Hambat Tuhan pun kira-kira Begitulah dihitungnya Saudara ya Jadi suatu saat Majelis bilang Kita tiadakan aja THR Salary gaji ke 13 Itu Indonesia Jadi kita ubah aja sistemnya Sistem bonus Bonus berdasarkan apa Bonus berdasarkan Seberapa maju gerejanya Dan Seberapa pemasukan gereja Kira-kira begitu lah Saudara ya Itu pola pikirnya Singapur Nah saudara Hemat Jadi cuma sebelah Sepatunya yang dikasih sol Ya akhirnya ya Kaki yang kanan aja Saya kena tumitnya sakit Nah kira-kira itu Saudara yang terjadi Kalau saudara tanya Apa bedanya Makassar Dengan Singapur Dengan Jakarta Saudara mau tanya Dari sudut pandang apa Dari sudut pandang ngopi Misalnya ya Saudara Teman-teman majelis Dulu di Makassar Kalau saya di Makassar Ngajak ngopi Ayo musah kita ngopi Kalau udah jam 1 Jam 2 siang pasti itu ada yang ngajak ngopi Kemudian satu kali saya bilang Nanti deh saya lagi persiapan Luusah diajak lagi Ayo musah kita ngopi Nanti kemudian Saya bilang Aduh saya lagi ada tugas ini Kalau tiga kali Nanti gak mau diajak ngopi Nah ini musah gak hopeng Kira-kira begitu Saudara ya Kalau di Makassar Kalau di Singapur Saya bilang begini Sama ketua majelisnya Bagaimana kalau kita ngopi Oh musah mau ngopi Oke Tahun depan saya jadualin ya Kita ngopi ya Lalu dibuat schedule 15 Maret ngopi sama musah Lalu 7 Juni musah ngopi Lalu November tanggal 13 Kita ngopi Dan Desember tanggal 29 Kita ngopi Dischedule untuk ngopi Saudara ya Itulah Singapur Saudara Kalau Jakarta Ada sekretaris sekarang Saudara ya Di Jakarta Karena Saya pikir Daripada Tidak dimanfaatkan Bukan Bukan karena dimanfaatkan Saudara Staff di gereja Di Kaya Greenfield Ada 65 orang Ada tiga kepala rumah tangga Dan supir saya gak hafal Satu-satu namanya Dan sampai sekarang Staff di Tata Usaha pun Saya ada yang belum tahu namanya Apalagi Coaster atau Office Boys Jadi Saya pikir Oke Jadwal Cukup banyak Akhirnya saya minta tolong Bagian kepala Tata Usaha Untuk atur jadwal saya Yang saya paling benci Hari Senin Karena hari Senin Dia akan Kasih saya jadwal satu minggu Lalu tiap hari Sebelum dia pulang kantor Dia kasih jadwal besok Jadi Dia bilang Musa Jadwal Ngopi Jam sekian Jam sekian Saya bilang begini Kalian ini ya Minta Saya udah bilang Saya umumkan di jemaat Bahwa Buat jadwal Ngopi Saudara hubungin Tata Usaha Kepala Tata Usaha Jadi Mereka bilang Kalian ini ya Mau ngopi sama saya Saya bilang sama mereka Mau ngopi sama saya Sekarang bilangnya sama Desi ya Tata Usaha Iyalah Musa yang suruh Lagi pula Gak bisa seperti Makassar Musa Kapan tiba waktunya Kapan tiba masanya Tiba akalnya Terus ngopi Karena Jakarta macet Saudara ya Nah itu Kira-kira Jakarta Terus saudara tanya Makan Singapura Kalau saya janjian makan sama Pak Jimmy misalnya Saudara Lalu saya sedang bicara sama Pak Yoki misalnya Saudara Terus sama Pak Jeffrey misalnya Lalu Pak Jimmy datang Ayo Musa Kita udah appointment makan Maka Pak Yoki Tidak akan tersinggung Karena itu Itu haknya Itu memang janjiannya mereka Kalau di Makassar Saya lagi bicara sama Pak Jimmy Atau saya lagi bicara sama Pak Yoki Sama Pak Jeffrey Pak Jimmy datang Ayo Musa kita makan Dua orang yang diajak bisa tersinggung Bisa tersinggung Bisa saudara ya Jadi itu bedanya Kira-kira Nah sekarang Kita kembali saja Kesini saudara Kalau di Jakarta Banyak zoomnya Daripada Makan-makan Dan meetingnya Secara on-site Karena Jakarta Orang malas ketemu on-site Sebab macet Saudara kita kembali Ke kisah Rasul Pasal 6 Ayat 1-7 Yang tadi sudah kita baca Saudara Kisah Rasul 6 Ayat 1-7 ini Dibingkai Di frame Di depan Pada ayat pertama Dituliskan Pada masa itu Ketika jumlah murid Makin bertambah Lalu di belakang Saudara Ayat yang ketujuh Ini merupakan bingkainya Ini merupakan frame-nya Saudara tahu frame-nya Saya dengar video terakhirnya baru Puji Tuhan Kekai Makassar Tiap kali Lima tahun Nampaknya ada selatu Yang baru Saudara ya Dan ada frame-nya disitu Ada bingkainya disitu Nah kira-kira Ayat 6 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke 6 ini Saudara Ayat 1-7 Pasal 6 ini Dibingkai Oleh Bagian firman Tuhan ini Oleh frame ini Bahwa mereka Makin bertambah banyak Jumlah murid Di Yerusalem Makin bertambah banyak Saudara Sudah paham sekarang kan frame Kira-kira Seperti Gekai Makassar Kita duduk beginilah Saudara ya Di frame Di depan ada Pak Kiming Ada Pak Yangpu Di belakang ada Pak Yusuf disana Ada Pak Yusuf disana Nah itu frame-nya kira-kira ya Di atas ada siapa Itu kira-kira frame Dan kita isinya Saudara Nah Saudara Apa maksudnya Murid itu Bertambah Lalu sekarang Saudara Menjadi pergumulan kita Mengapa murid tidak bertambah Saya ditolong oleh Andrew ini Ketika dulu pernah cerama Saudara Di sinode Mendapat bahan Tentang ini Mengapa murid tidak bertambah Karena ada Kanak-kanak rohani Ada Kristen Yang suam-suam kuku Berlipat kali ganda Ada kesibukan gereja Yang tidak cocok Dengan kerajaan Allah Apa itu kesibukan gereja Saudara bisa pikirkan sendiri Mana yang tepat Mana yang tidak cocok Saudara Dengan kerajaan Allah Jalan santai kemarin Kira-kira cocok gak Saudara ya Dengan kerajaan Allah Saudara Saya gak mau jawab Saudara ya Bukan untuk sesuatu Atau Kita makin buta huruf Secara isi Alkitab Dan Hidup yang tidak berakar Nanti kita akan lihat Saudara Apa yang menjadi motif Misalnya Untuk kehidupan kita Apa yang menjadi dorongan Apa yang menggerakkan Kehidupan kita Belum tentu Saudara Worldviewnya Atau dasarnya Atau titik berangkatnya Atau perspektifnya Atau suruh pandangnya Berdasarkan Alkitab Tidak senantiasa Berdasarkan kekekalan Yang Tuhan maksudkan Dan Saudara Hidup yang tidak diarahkan Tidak digerakkan Tidak disetir Oleh Nilai-nilai The core values Atau Nilai-nilai inti Kebenaran Firman Tuhan Saya tidak akan Kotbah Dua jam Saudara Walaupun masih kangen Dengan saudara Tapi Saudara Saya akan berusaha Secepatnya ya Karena itu kita Akan lihat Slide demi slide saja Yang pertama-tama Saudara Lukas Di kisah Rasul 6 Ad 1-7 ini Sebetulnya Didasarkan Kepada Satu pandangan Sang penulis Kisah Rasul Lukas Dia itu Menyatakan Pentingnya Kesatuan Jadi tidak salah Kalau panitia Kalau majlis Mengambil tema Tentang Kesatuan Itu Visinya Itu Kerinduannya Itu Harapannya Itu Yang Betul-betul Saudara Dirindukan juga Bukan cuma oleh kita Tapi Tuhan Yesus juga berkata Dalam Yohanes 17 Bukan Bahwa Tuhan Merindukan Kesatuan Seperti Bapak Dan Bapak Dan aku Kata Tuhan Seperti kita Adalah Satu Saudara Sejak awal Kisah Rasul 24-247 Misalnya Juga Lukas Menekankan Karena Kebersamaan Karena Persekutuan Karena hidup Komunenya Gereja Maka kemudian Tuhan Terus Melihat Memperlihatkan Tuhan Menaman Tambahkan Orang-orang Yang ditambahkan Kedalam jumlah murid Namun Saudara Yang kedua Kesatuan Tetap Saudara Bisa Jadi Ada masalah Ada konflik But Saudara Tapi Jangan khawatir Bahwa Konflik itu Sesuatu yang Semata-mata Dari si iblis Dari si jahat Tidak juga Saudara Tapi Konflik Tetap Ada dalam God Providence Dalam Pemeliharanya Tuhan Dalam Kedaulatan Tuhan Nanti Saudara Bagaimana Reaksi kita Respons kita Puji Tuhan Dari kisah Rasul 6 Ayat 1-7 ini Paling sedikit Muncul dua tokoh Stefanus Dan Filipus Yang dicatat oleh Alkitab Untuk menjadi tokoh penting Dalam Penyebaran Injil Mari Saudara Kita melihat ini The problem Masalahnya Masalahnya apa Sehingga Waktu itu Mulai ada Pergesekan Waktu itu Mulai ada Konflik Di dalam Tubuh Kristus Dalam gereja Yang masih Muda ini Masalahnya adalah Overlook Masalahnya adalah Ada sebagian Kecil Saya tidak tahu Seberapa kecil Atau seberapa besar Saudara Yang luput Dari Pelayanan Atau Merasa Tersisihkan Dari Pelayanan Para rasul Waktu itu Dari pelayanan Gereja Waktu itu Ada janda-janda Yang Berbahasa Yunani Yang Jadi orang-orang Kristen awal Bahkan orang-orang Yahudi Waktu itu Ada yang memang Dari perantauan Dan mereka Kebanyakan Bahasanya Yunani Walaupun Dijajahnya Bukan lagi oleh Bangsa Yunani Oleh bangsa Romawi Tapi Bahasa nasional Atau bahkan Bahasa internasional Tetap bahasa Yunani Waktu mereka Berdatangan Ke Israel Ke Yerusalem Mereka tetap Sehari-hari Pakai bahasa Yunani Lalu ketika Percaya Tuhan Bahasanya juga Yunani Lalu ada Kelompok Orang percaya Yang berbahasa Aram Sebetulnya Waktu mereka Kelompok Besar Waktu para janda Juga mendapatkan Perhatian yang cukup Besar Dalam pelayanan Gereja Waktu itu Karena banyak orang Miskin di Yerusalem Karena banyak juga Para janda di Yerusalem Tapi ini Sudara Terlantarkan Sudara Saya tidak tahu Apakah ada yang Terlantar Dalam Pelayanan kita Dalam Kehidupan kita Bergerja Akhir-akhir ini Sudara Teman-teman di Greenfield Dan Ini membuat Kadang-kadang Overwhelm Sudara ya Karena Karena Gereja Ribuan Yang kebaktian Online Masih Sembilan ratusan orang Setiap minggu Sudara dalam Tiga kali kebaktian Yang kebaktian On-site Seribu Seberatusan orang Dalam lima kebaktian Memang Usulnya jadi banyak Saya tanya Kenapa sih kita Mesti buat Counseling Center Saya sudah ketemu Dengan satu orang Yang ahli Greenfield Sudara Dari dua ribu lima ratusan orang Mungkin kira-kira Ada master Counselingnya Ada lebih dari Dua puluh lah Sudara ya Nah bagaimana Mengumpulkan ini Lalu mendirikan Counseling Center Lembaga Counseling Di Greenfield Waktu saya diskusi Ternyata tidak mudah Nanti perlu lagi Ada operator Yang terima Sama seperti Di dokter Begitu Kalau orang datang Ke tempat Counseling Mesti ada yang terima Lalu mesti dibagi Ini ada spesialis Mental health Ini ada spesialis Depresi Misalnya Ini ada spesialis Rumah tangga Ini ada spesialis Counseling anak Dan seterusnya Sudara Siapa yang bagi Lalu mesti ada supervisor Kalau counselingnya salah Siapa yang tanggung jawab Lalu ada yang buat Lock Catat kartu pasien Dan seterusnya Saya bilang ribet Banget nih Pelayanan di Greenfield ya Tapi by the way Sudara Penyakit Yang paling banyak muncul Belum lama saya diskusi Sama semua Kenapa ya Anak sekarang ini ya Mentalnya lembek banget Maksud lo Ya coba aja Denger lagunya Jiwa yang bersedih Atau tutur batinnya Siapa namanya Jura Junita Atau yang baru itu Sudara ya Walaupun udah setahun sih Sudara tau gak ya Nggak tau ya Aku sudah tak marah Walau masih Nggak tau ya Sudara dengernya apa ya Teresa Teng kayaknya nih ya Goodbye my love Sudara It Gita Menyanyikan lagu itu ya Satu-satu Dan semua cerita tentang Mental health Bukan Mental health issue Depresi Luka batin Masalah karena orang tua Di waktu yang lalu Problem yang Jiwa yang kosong Dan seterusnya Kalau sudah ikuti Sejak pandemi GKY Sinode Mendirikan atau membuat Aplikasi namanya Hello God Sudara ya Nah aplikasi Hello God Ini sudah mengalami Iterasi Iterasi itu artinya Mengikuti perkembangan Sesuai dengan kebutuhan Konsumen Kira-kira begitu Sudara tau Hello Doc Aplikasi Dulunya itu cuma Apotik Tapi online Beli obat Lewat aplikasi Bahkan sang pendirinya Bilang begini sama saya Dulu itu Pak Benar-benar tradisional Pak Riko Jadi ada orang pesan obat Lewat aplikasi Kita telpon apotik Lalu Panggil ojek Kirim ke rumahnya Sudara bayangkan itu ya Aplikasi Tapi modelnya Konvensional seperti itu Tapi sekarang berkembang Menjadi konsultasi dokter Waktu bilang bahwa Konsultasi dokter Lewat Aplikasi Sudara Orang merasa Tidak mungkin Kenapa Karena di Indonesia Konsultasi dokter Mesti pakai stetoskop Betul ya Konsultasi dokter Tidak pakai stetoskop Bagaimana Sudara Pandemi tiba Maka halodok Halodok jadi jaya Sudara ya Dan seterusnya Jadi nomor satu Di Indonesia Pada waktu pandemi Sudara hello god Sekarang ini Beriterasi Dari semula Konten Lalu sekarang Menjadi Satu ekosistem Satu komunitas Yang Penjangkauan Anak mudanya Dengan budaya Yang berbeda Dengan GKY Betul-betul berbeda Sudara ya Sudara tidak akan menemukan Anak muda yang model begini Mungkin Di gereja lokal GKY manapun Tapi sudara Isu utama Juga adalah Isu mental health Isu Atau masalah Tentang Depresi Mau bunuh diri Diputusin pacar Putusin pacar aja Isunya mental health Saya bilang sama semua itu Kan lihat Udah memang perlu ini Counseling center Terlalu banyak Isu mental health Semua bilang Bukan karena Anak sekarang lebih lembek Tapi karena ada Social media Jadi ada masalah Dighosting Lalu curhat Ke Instagram Begitu Sudara ya Diputusin Atau ditolak Waktu nembak Curhat Ke media Dan seterusnya Sudara Tapi Apakah kemudian Masalah ini Boleh kita overlook Apakah Masalah ini Sudara Yang katakanlah Bukan menyeluruh Masalah Gereja Misalnya ya Sudara Apakah kemudian Kita lewatkan Kita Ya udah gak usah Diurusin lagi Tapi kalau mau diurusin Sudara Membangun counseling center Itu Perlu biaya besar Sudara Dan Apakah sudah cocok Dengan budaya Bahkan Jakarta Misalnya Karena Ke counseling center Bayar Sudara Bayar Sama seperti Pergi ke dokter Mendingan ke buseriko Sekolah counseling Begitu ya Sudara Saya bilang Saya gak expert ini Dalam counseling Bukan ahlinya Paling-paling yang saya bisa Pastoral counseling Tapi bagaimana Kemudian nanti Ketika Membutuhkan Segala sesuatu Yang Diperlukan Oleh orang yang Menghadapi Masalah-masalah Khusus Tapi Sudara Yang menarik Apapun problemnya Ini yang saya ingin ajak Ketika Masalah muncul Ketika Kesetuan Terancam Sudara Kisah Rasul Pasal 6 Mengajak kita Menunjukkan kepada kita Ternyata Yang Orang Kecil Dianggap Di gereja Isu Paling Mungkin Tidak Krusil Di gereja Tetap Diterima Dan kemudian Dijadikan jalan keluar Dicarikan jalan keluar Ada Unconditional Acceptance Untuk jemaat Untuk orang-orang Sudara mungkin Sepele Mungkin Sudara saya Tertarik sekali Belum lama Kami Family altar Dengan anak-anak Seperti biasa Sudara Anak-anak Kejanjian Sama saya Dengan semua Walaupun Tempat kami Terpisah Satu di Chicago Satu di Virginia Atau di Washington DC Kami tetap Janjian Tiap Senin Kumpul Waktu kumpul Saya selalu Tanya begini Apa yang Menjadi berkat Dari firman Tuhan hari ini Enak yang kecil Belang gini Pah I got something Ada sesuatu Yang menarik Ternyata Dari kisah Rasul Pasal 6 Yaitu Sebetulnya Gampang saja Jalan keluar Dari Orang-orang Yang berbahasa Yunani Ini Yang kemudian Tidak diperhatikan Oleh Yang terbesar Gereja dalam bahasa Yahudi Atau bahasa Aram Lalu kita cari Jalan keluar Yang gampang saja Atau para rasul Berpikir Begini Yaudah Dirikan gereja baru Khusus Untuk mereka Yang berbahasa Yunani Ternyata Mereka Tidak Tempuh Oh iya Dek Kalau begitu Kenapa Menurut kamu Mereka Tidak Menempuh Jalan Itu Apa ya Karena Mereka Mau menempuh Jalan yang Susah Demi Kesatuan Gereja Good Apa lagi Dek Dia udah umur 22 tahun Tapi tetapnya Dipanggil Adek Sudara ya Good Apalagi Dia bilang Begini Sama seperti Kristus Maksudnya Tuhan Yesus Lebih menempuh Jalan yang Susah Dari sorga Datang ke dunia Untuk bisa Menjangkau Orang Yang mungkin Dianggap Kecil Oleh dunia Wah Kamu udah Gospel center Sekarang Ya papa Ini gimana Dari dulu lah Gospel center Katanya Sudara ya Tapi Sudara Itu jalan Keluarnya Ketika Kemudian Kesatuan Terancam Tidak Overlook Tidak Kemudian Ah udah lah Itu masalah Kecil Sudara Yang paling Kecil Di Singapura Cerita lagi Tentang Singapura Sudara ya Apa problem Yang Saya hadapi Hari-hari Begitu Pandemi Selesai Hampir Tiap hari Saya di rumah Sakit Sebetulnya Karena Bertahun-tahun Dua tahunan Sudara Orang Indonesia Jemaat GKY Juga Tidak check up Ke Singapura Memang Indonesia Ini agak aneh Sudara ya Nanti pergi ke Singapura Ketemunya dokter siapa Dokter berbahasa Indonesia Terus Resepsionisnya siapa Sudara Dua Dokter Berbahasa Indonesia Resepsionisnya Orang Indonesia Jemaat GKY Singapura Sudara ya Jadi mereka ngobrolnya Indonesia Waktu saya datang Ke ruang tunggu dokter Semuanya orang Indonesia Cuma bayarnya Dolar Singapura Kira-kira begitulah Sudara ya Itulah Singapura Sudara Sudara Tapi jadi banyak Belajar tentang Bagaimana Sebetulnya Kehidupan Di Singapura Sudara Dengan orang-orang Yang sakit Sudara Misalnya Saya ketemu dengan Orang yang sakit Kanker Paru-paru Tidak ditemukan Sudara Masalahnya Di paru-paru Ini sebab apa Membuat kanker Tidak ditemukan Lalu Ditanya sama dokter Kamu mau gak Supaya Kamu punya darah Di research Diambil Darahnya Sudara Ini menarik juga Sudara ya Waktu dia diambil darah Saya temani Saya temani Kemudian Waktu diambil darah Mungkin untuk Mengatasi rasa takutnya Dia bilang begini Karena dokter Singapura itu Sudara Yang ambil bukan suster Yang ambil darah itu dokter Dia pereksa Tepuk-tepuk Lalu dia pereksa Tepuk-tepuk Dia teliti Gak kayak makasar lah Sudara Kalau ambil darah Just ambil langsung Sudara ya Ngapain Pukul-pukul Dia pereksa Pelan-pelan Ambil hati-hati Ambil Sudara Lalu kemudian Dia ambil Sudara ya Kemudian Ini kawan Sudara Orang Indonesia Bilang begini Musa Mungkin si dokter Pikir saya Takut diambil darahnya Saya gak takut Musa Diambil darah Mau berapa banyak juga Saya gak takut Dokternya Sudara Bilang apa Dokternya bilang begini Saya juga gak takut pak Saya juga biasa Ambil darah Loh Ngomongnya Indonesia lagi Sudara ya Jadi Inilah Singapura Sudara ya Gak tahulah Yang salah siapa ini Sudara ya Di Singapura Semua dokter Mulai dari ambil darah Sampai yang ahli Yang berbahasa Indonesia Sudara Singapura 2030 Mencanangkan Menjadi pusat Medical Sudara dan Membutuhkan 7.000 dokter Sampai 2030 Saya gak tahulah Dokternya dari mana saja Sudara ya Tapi itu yang terjadi Sudara Jadi Perkembangan Begitu rupa Kita tetap Begini-begini saja Sudara Di Indonesia Dan seterusnya Kita balik ke sini Sudara Sudara Sel Kanker Paru-paru Yang Terdeteksi Tidak sampai 100 jenis Jadi di kodex Ada ABCDF Misalnya Ini ada kodex lagi FBAC Misalnya Dan seterusnya Sudara Yang baru ketemu Dan bisa Di Imunoterapi Bisa Di Apapun terapi Namanya Sudara Tablet terapi Atau Kemoterapi Baru 70 jenis sel 70 kode Sel Yang bermutasi Saya bilang Dok Dalam bahasa inggris Kali ini Sudara ya Saya ketemunya Profesor Saya diminta Dampingin Dan ngomong bahasa inggris Dok Why Kenapa Mesti diambil darahnya Dan dilakukan Research Dia bilang begini Kamu siapanya Saya bilang I'm his pastor I don't care Pastor Saya gak peduli Kamu pastornya Atau gak Tapi kamu keluarganya Atau bukan Dan dikasih izin Enggak Saya kasih tau Sudara Itu rupanya Tekniknya Sudara Di Singapura Mau pendeta Pendeta gak dianggap keluarga Kalau di Singapura Kalau Makassar Pendeta keluarga Sudara ya Kemudian Tanya Boleh gak Saya kasih tau Sudara Minimal Ada 8000 Mutasi gen Sel kanker Paru-paru Yang sudah ditemukan Kodexnya Tapi belum ada obatnya Yang baru Bisa Sudara Ditembak Kena sasaran Tidak sampai 100 Mungkin cuma puluhan Saja Tapi Saya pikirkan begini Luar biasa Tuhan itu ya Sel yang Paling kecil aja Begitu rupa Sudara Tidak luput Dari pengamatannya Tuhan Tuhan tidak Overlook Dengan satu sel Yang paling kecil Sekalipun Sudara bayangkan ya Semesta ini Seperti apa Sudara Luasnya Seperti apa Sudara Saya sering sebut Bahkan mungkin Di GKI Makassar Dulu pernah saya sebut Soal rambut saja Tuhan bicara dua Apa Sudara Rambut di kepalamu Kita bicara dua Rambut di kepalamu Terhitung seluruhnya Betul ya Satu lagi apa Satu helai saja Rambutmu jatuh Tuhan tahu Never Overlook Tidak ada yang luput Sudara Dari pengawasan Dari kedaulatan Tidak ada orang yang kecil Di dalam gereja Sudara Karena itu Tidak ada juga problem Yang begitu kecilnya Sehingga kemudian Yaudah lah kita Yang ini singkirin aja dulu Sudara Sekali lagi Problem apa Kita tidak tahu Sudara Mari kemudian Kita belajar Sama-sama Supaya terus Menyatu Sudara Masalah yang kecil ini Jangan kemudian Kita tidak pedulikan Sudara yang kedua Yang Alkitab singkapkan Adalah kemudian Bagaimana jalan keluar Yang Alkitab singkapkan Kepada kita Ada significant Persons Ada orang-orang khusus Orang-orang kunci Yang ditunjuk Yang kemudian Didoakan Yang ditumpangi tangan Dan ada catatan disitu Mereka dipenuhi roh Dan hikmat Apa itu sebenarnya Dipenuhi roh Dan hikmat Permulaan hikmat Adalah takut akan Tuhan Dulu saya pernah diskusi Panjang ini Sudara ya Dengan payangfu Tentang apa maksudnya Takut akan Tuhan Bahasa Indonesia ini Kenapa takut akan Tuhan Bahasa Mandarin Lebih tepat Menjelaskan tentang Takut akan Tuhan Sudara Kata Takut akan Tuhan Secara singkat Kalau Kita artikan Hormat Itu artinya Terlalu lemah Sebetulnya Masa cuma sekedar Hormat Lalu kalau kata Takut Masa kita ketakutan Sama Tuhan Sudara Bukan itu juga Maksudnya Di dalam Alkitab Kata takut itu Sudara Dipenuhi Atau Dikendalikan Oleh Sesuatu Sekarang ketika kita diskusikan Takut akan Tuhan Dipenuhi Oleh kekaguman Oleh kebesaran Dan Kasihnya Tuhan Dan Karena kita takut Tuhan Kita dipenuhi Oleh kekaguman kita Akan kasih Tuhan Di dalam Kristus Akan kebesaran Tuhan Dalam membebaskan kita Dari dosa Atau yang kita sebut Sebagai penebusan Kami sedang diskusikan Kemarin Kita ini Dibenarkan Oleh Tuhan Sudara Dibenarkan oleh Tuhan Itu bagaimana Cara mengerti Gampangnya Sudara Ada yang nonton Netflix Tentang Kisah Kopi Jessica Dan Mirna Dulu kan terkenal itu Karena Ada dokternya Yang asli Makassar Kemudian Bersaksi Sudara Sudara Saya tidak pusing Siapa yang benar Siapa yang salah Sudara Itu urusan lain Sudara Itu urusan pengadilan Tapi coba Bayangkan Sudara Ini konsepnya Pembenaran Karena istilahnya Istilah pengadilan Kemudian Tiba-tiba Pengadilan Menyatakan begini Jessica Dibenarkan Artinya Difonis Tidak bersalah Sekarang kan Dia difonis Lebih dari 20 tahun Sudara Nonton Netflix Nggak sih Kembengong semua Ini apa Youtube aja Yang sudah nonton Adalah ya Netflix ya Atau Prime Video Atau Disney Plus Pak Iwan Pak Lopo Netflixan Nggak ya Kira-kira Netflixan juga lah Sudara Diam-diam Tapi Nggak boleh ketahuan Jemaat Nggak lah Sudara Tapi Sudara Netflix kan lagi Seru soal itu Sudara Coba bayangkan Kemudian Jessica Dibenarkan Dengan kata lain Difonis Kemudian Diverdik Tidak bersalah Lalu Sudara Dibenarkan Bukan cuma itu Sudara Dibenarkan Diberi tambahan Keuntungan Yaitu Kasihnya Tuhan Untuk kita Melanjutkan hidup Nah ini Kejadian di Amerika Sudara Saya nggak tahu Kalau di Indonesia Bisa terjadi atau tidak Kalau Fonisnya Ternyata salah Fonis Harusnya orang Tidak bersalah Tapi kemudian Jadi di Fonis bersalah Lalu sudah dipenjara Katakanlah Enam tahun Kalau Kemudian Dibebaskan Karena ditemukan Bukti baru Karena ternyata Dia tidak bersalah Pemerintah akan Ganti rugi Betul ya Sudara Ganti ruginya Sekian puluh miliar Lalu itu menjadi Modal Buat dia Untuk lanjutkan Hidup Untuk modal Apalah Terserah dia Sudara Nah Saya tidak tahu Peradilan Indonesia Beranikah Kalau salah Mengaku bersalah Dan kemudian Memberi ganti Ganti untung Ganti rugi Dan seterusnya Sudara Seperti demikian juga Waktu kita ini Dibenarkan Sudara itu istilah Pengadilan Yang dipinjam Oleh Paulus Dinyatakan Walaupun kita Mustinya Narapidana Mustinya kita Orang hukuman Sudara sekarang Dinyatakan Sebagai orang yang Benar Lalu diberikan Lalu diberikan Oleh karena Kasih karunia Tuhan Bukan cuma kita Dapat belas Kasian Yaitu Pengampunan Hukuman Tapi juga diberikan Hadiah Itu kita sebut Sebagai Grace Sudara Karena kita Dapat Grace ini Karena kita Dapat Kasih karunia ini Karena kita Sudah Dibenarkan Sudah Dibabaskan Diredim Oleh Tuhan Maka sekarang Motifnya Kita hidup Adalah Takut Tuhan Motifnya Kita hidup Adalah Dipenuhi Oleh Roh Tuhan Dikuasai Apa yang menjadi Kerinduan Keinginan Panggilan Tuhan Dalam hidup Sekarang Balik lagi ke tadi Yang pertama Kalau begitu Apa yang memotivasi Kita dalam hidup Apa Sudara Ingin jadi orang Sukses Ingin buktikan Kepada orang tua Gak salah sih Sudara Tapi apakah itu Motif paling utama Atau Apakah karena Tadi Marah Karena Dulu Saya diperlakukan Seperti ini Oleh orang tua Saya Sekarang Saya buktikan Dulu Saya diperlakukan Jika Salah satu Tadi Di atas Motivasi Sudara Mengendalikan Hidup Sudara Lebih Daripada Kasih Tuhan Yang memberi Motivasi Yang memberi Dorongan Yang membuat Kita takut Tuhan Maka Sudara Tidak Dapat Melayani Orang Lain Yang Paling Kecil Sekalipun Tanpa Pamri Bisa jadi Akhirnya Pelayanan Kita Melayani Yang Kecil Melayani Yang Sel Tadi Melayani Yang Sakit Tadi Melayani Yang Tidak Diagap Oleh Siapapun Tadi Akhirnya Sudara Overlook Leput Lewatkan Leput Sudara Dari Kita Paulus Dengan Tegas Berkata Sebab Kasih Kristus Yang Menguasai Kami Karena Kami Telah Mengerti Bahwa Jika Satu Orang Sudah Mati Untuk Semua Orang Maka Mereka Sudah Mati Oleh Karena Itu Sudara Mari Melayani Kalau Tidak Jelas Tulisannya Disitu Saya Bacakan Sudah Penuh Roh Dan Hikmat Itu Dipenuhi Roh Dan Takut Akan Tuhan Sama Menunjuk Pada Pengalaman Dari Realitas Di Dalam Batin Kita Sudara Sudah Mengalami Dan Dua-duanya Baik Itu Penuh Roh Baik Itu Takut Tuhan Baik Itu Hikmat Sudara Artinya Keluar Dari Diri Sendiri Tidak Lagi Di Dalam Sendiri Tidak Untuk Diri Sendiri Kita Tidak Harus Sudara Kemudian Dalam Hidup Ini Mengejar Tadi Sudara Semata-mata Kesuksesan Untuk Diri Sendiri Lalu Kita Terus Menerus Sudara Mencari Aktualisasi Diri Pembuktian Diri Supaya Diterima Oleh Orang Tidak Sudara Karena Apa Sudara Karena Yesus Sudah Tunjukkan Kepada Kita Dia Tidak Sedang Menyenang Menyenangkan Diri Sendiri Dia Sudara Tidak Memegang Erat-erat Keutamaannya Sebagai Allah Yang duduk Di Sigas Tidak Sudara Tuhan Yesus Turun Dia Mengosongkan Dirinya Dia Melayani Dia Memberi Dirinya Sampai Mati Di Tiang Gantungan Sudara Walaupun Stephanus Ini Tidak Sebagai Rasul Walaupun Katakanlah Filipus Ini Tidak Sebagai Majelis Tidak Sebagai Orang Terpandang Tapi Mereka Sudara Dengan Suka Cita Menerima Bagian Itu Lalu Diminta Hanya Untuk Pelayanan Yang Mungkin Bagian Kecil Disini Sudara Kenapa Karena Motifnya Mereka Waktu Melayani Bukan Untuk Sesuatu Yang Lain Bukan Karena Kasih Kristus Yang Mendorong Mereka Melayani Siapapun Termasuk Yang Paling Kecil Yang Paling Hina Karena Mereka Tau Di Balik Wajah Mereka Ada Wajah Kristus Bukankah Itu Yang Tuhan Yesus Katakan Betapa Sering Akhirnya Kita Pikir Bahwa Tidak Adil Kalau Bicara Soal Tidak Adil Memangnya Tuhan Yesus Mengalami Ketidak Adilan Memangnya Tuhan Yesus Mengalami Keadilan Tangan Yang Ditaruh Di atas Kepala Untuk Menyembuhkan Dipakukan Di atas Kayu salib Kaki Yang Relat Terus Pergi Memberitakan Injil Ke Berbagai Tempat Berdebu Dan Mungkin Juga Pelancar Pasaitis Karena Terlalu Banyak Berjalan Dari Kapernaum Sampai Kairu Salib Balik Lagi Ke Atas Dan Turun Lagi Ke Samaria Mampir Dan Seterusnya Kaki yang Dengan Relah Melayani Tuhan Kaki itu Dipakukan Pikiran Yang pikirkan Hal-hal Suci Hal-hal yang Selalu Tentang Tentang Bagaimana Domba Dombaku Ini Yang Tiga Kali Tuhan Yesus Menangisi Salah Satu Di Antaranya Adalah Oh Yerusalem Yerusalem Berkali-kali Aku Rindu Mengumpulkan Engkau Bagaikan Induk Ayam Yang Mau Mengumpulkan Anak-anaknya Tapi Engkau Menolak Kepala Demikian Ditancapkan Mahkota Duri Yesus Mengalami Keadilan Kalau kita Sedikit Mengalami Ketidakadilan Sudah Belum lama Sudara Seorang Jemaat Di Greenfield Berkata Begini Pak Riko Pak Riko Bisa bayangin Nggak Ditipu Orang 600 Miliar Bagaimana Ditipu 600 Miliar Itu ya Sampai Di rumah Saya Cerita Sama Semu Itu Mah Dia Pabriknya Besar Mungkin Puluhan Mungkin Ratusan Hektar Saya Nggak Tahu Tapi Ditipu Orang Dikerjain Orang 600 Miliar Lalu Semu Bila Bikini Sudara Saya Ngomong Itu Naif Sudara 600 Miliar Nggak Mikir Asal Sebut Aja Saya Nggak Ngebayangin Sudara Bila Waduh 600 Miliar Kalau Rumah 1 Miliar Dia Mesti Jual Rumah 600 Rumah Baru 600 Miliar Kalau Rumah 5 Miliar Mesti Matematika Saya Nggak Cepet Kelamaan Jadi Pendeta Dia Mesti Jual Rumah Berapa Supaya Bisa Sampai 600 Miliar Sudara Ngerti Maksudnya 600 Miliar Sudara Satu saat Di Singapura Ada orang Bila Begini Pak Kalau Saya Mesti Bayar Ini Hutang Hutang Saya 3 Setengah Triliun Itu Juga Masuk Otak Saya Sebanyak Apa 300 Triliun Sudara Kalau Rumah 1 Miliar Berarti 3.500 Rumah Mesti dijual Dan seterusnya Sudara Dan seterusnya Nggak kebayang Sudara Sama kita Ini Seperti apa Sudara Lalu Sudara Problemnya Sampai Tiap hari Saya Masih Whatsapp Dengan Rekan Yang Tadi Sudara Mengalami Masalah Dan Tiap hari Sudara Bukan Kebetulan Saya pikir Tuhan Menitipkan Masmur Akhir-akhir Ini Dari Gembakan Sudara Tahu Masmur Masmur 35 Masmur 36 Itu Bicara Masmur 35 Tentang Masmur Kutuk Tentang Orang Yang Tidak Adil Terhadap Dirinya Lalu Daud Menuliskan Masmur 36 Juga Sama Sudara Ketidakadilan Sudara Sudara Tapi yang Paling Pertama-tama Mengalami Ketidakadilan Kristus Saja Sudara Mengapa Saya dipanggil Pulang Dari Singapura Ke Jakarta Karena Greenfield Menghadapi Kesulitan Ada 300 200-300 Orang Keluar Dari Gereja Greenfield Sudara Lalu Mendirikan Gereja Baru Karena Merasa Tidak Adil Sudara Akhirnya pulang Dan Kemudian Ini gereja Bagaimana disatukan lagi Tidak mudah Hari-hari pertama Di Greenfield Sudara Pertama di Jakarta Tiap hari Saya tidur Balik lagi Tidur jam 1 lagi Di Singapura Sudah enak-enak Begitu ya Bisa jogging Bisa Berenang Bisa Enggak saya bilang Santai sih Sudara ya Pokoknya bisa lah Begitu Sudara ya Bisa lakukan segala sesuatu Sekarang tidak bisa lagi Karena kunjungi lagi Yang tua-tua Sudah tersebar Ke berbagai tempat Bukan cuma orangnya Pergi ke gereja sana Tapi perpuluhannya Juga pergi gereja sana Enggak lah Sudara Bukan itu motifnya Tapi Sudara Karena Ada orang bilang Pak Riko Jangan macam-macam ini ya Ada satu kebaktian Yang paling kecil jumlahnya Sekarang di gereja Mandarin Di gereja Greenfield Sudara ya Jangan macam-macam ya Nanti Pak Riko Tutup lagi ini Persekutuan Kenapa Ingat Perpuluhannya Enggak benar loh ya Sebelum motif Perpuluhan Dan seterusnya Dan seterusnya Sudara Tapi Sudara Memulai lagi Memanggil lagi Sudara Kemudian Mengumpulkan lagi Rapat lagi Mendekati lagi Sesuatu yang Tidak mudah Sudara Dan Masalahnya Masing-masing pihak Merasa tidak adil Saya diperlakukan Tidak adil Disingkirkan Dan seterusnya Sudara Kemudian Memanggil lagi Satu demi satu Ini pekerjaan yang Makan waktu Sudara Bukan cuma di dalam Tapi juga Bukan cuma di gereja Sudara Tapi juga di dalam Tubuh hamba Tuhan Satu demi satu Saya Sekarang Sudah berubah Dua minggu sekali Baru ketemu hamba Tuhan Dan keluarga Nakan Tapi waktu pertama Datang Tiap hari Jadwalnya Ketemu Sama hamba Tuhan Dengar Mendengar Saja Sudara Tapi Sudara Saya ingat Satu hal Bahwa Mengapa Saya lakukan ini Karena Satu hal Bahwa Kasih setia Tuhan Jauh lebih besar Saya pernah jelaskan Disini Sudara Tentang apa Maksudnya Kasih setia Tuhan Heset itu Dulu Sudara Di grup majelis yang lama Satu saat Saya pernah lakukan kesalahan Jadi saya pikir Majelisnya kan sudah Mengundurkan diri Karena Sudah mengundurkan diri Kemudian majelis juga sudah Tidak menjabat lagi Saya Remove out Tau remove out Sudara Dibuang Dari grup Lalu ada satu majelis senior Yang ingatkan saya Lewat Ketua majelis Belang ini Jangan Sekali-kali Kita Remove out Orang dari Grup WA Kenapa itu orang Tersinggungnya Setengah mati Sudara habis itu Saya kapok Sudara ya Nah kasih setia Tuhan Heset Kasih setia itu Artinya apa Sudara Tuhan tidak pernah Remove Your name out From his heart Dari hati Tuhan tidak pernah Mengeluarkan Sudara Sudara jatuh Sedalam-dalamnya Orang sudah Tidak pandang Sudara Orang sudah Tidak mau Libatkan Sudara Sedalam-dalamnya Dan berulang-ulang Tuhan tetap disitu Mengulurkan tangannya Dan kemudian berkata Engkau tetap anakku Mari pulang Mari balik lagi Sudara Apa yang membuat Kemudian kita Boleh melayani Karena kasih Tuhan ini Karena karyanya Tuhan ini Dalam hidup kita Jadi kita ini Saya paling tergelitik Sebenarnya Dengan satu kalimat Sudara Yang sangat tidak Gospel center Apa itu Sudara Yang sering kita pakai Muncul nanti di Instagram Sudara lagi Rejeki anak soleh Atau rejeki anak soleha Sudara itu tidak Gospel center Berarti Sudara Karena soleh Karena soleha Baru dapat rejeki Kira-kira begitu ya Sudara Padahal kita ini Dapat berkat Dapat rejeki Dapat nikmat Dapat kasihnya Tuhan Bukan karena soleh Belum soleh juga Atau tidak soleh juga Sudara tetap di Jama Tuhan Dicari Tuhan Dikembalikan Oleh Tuhan Sudara Kalau mau kita Dewasa Dalam kesatuan Sudara Mari kita Sama-sama melayani Melayani itu artinya apa Sudara Melayani seperti Kristus Melayani Yang mencopot Ego Atau mencopot Keutamaannya Walaupun tidak adil Walaupun dihina-hina Walaupun dijelek-jelekin Walaupun Tidak diperhitungkan Walaupun Di remove out Walaupun Karena motif kita Sama seperti Stefanus Sama seperti Filipus Sama seperti Ketujuh orang ini Karena motifnya Takut akan Tuhan Sebab sudah Mengalami Penembusan Tuhan Tidak perlu Dihitung Tidak perlu Dicatat Mungkin Tikan Horta Namanya Cuma satu kali Dicatat disitu Tidak dihitung Oleh manusia Masih pening Stefanus dan Filipus Tapi tetap Sudara Alkitab mencatat Namanya Dalam Kitab kehidupan Dan yang terakhir Sudara Pelayanan Injil Dan pelayanan meja Sama-sama penting Apa itu pelayanan meja Sudara Pelayanan meja Adalah pelayanan Bagaimana menolong Orang-orang yang tadi Sudara Tersingkirkan Orang-orang yang tersisikan Atau bukan Cuma mereka Kita pun mungkin Pernah merasa Tersisikan Sudara Waktu Dalam masa-masa Yang sulit Sudara Dan Greenfield Begitu banyak program Sudara bayangkan Sudara saya menjadi Gembala yang kesekian BGK Greenfield Gembala yang pertama Bikin sistem Persekutuan rumah tangga Namanya Gembala yang kedua Membuat sistem Perwilayahan Namanya Gembala ketiga Membuat Kelompok kecil Kompak Gembala keempat Membuat Alive.com Gembala kelima Membuat Base Dan fine project Intinya sama Semuanya Pokoknya Pelayanan Pemuridan Lewat kelompok kecil Lalu kemudian Rikotan datang Kita ganti semua Begitu Sudara Cara paling gampang Kita ganti semua Kasih nama baru Begitu ya Sudara Tapi Sudara Saya bilang Rangkul semua Jangan ada yang dihapus Sekarang Yang kita perlu Jalanin adalah Pemuridan Bertumbuh sebagai murid Namanya apa Saya gak pusing Warisan dari Gembala yang mana Terserah Pokoknya Kita jalanin Tapi pemuridan itu Apa sih Pemuridan is about Adalah tentang Mendampingi Dan bertumbuh Bersama Bukan cuma Penyelidikan Alkitab Tapi tidak Menggurui Karena saya Bertumbuh Bersama-sama Dengan murid Dan Sudara Sebagai orang Mendampingi Seperti apa Kita bersama Dengan orang lain Seperti Stefanus Bersama dengan Orang-orang Yang dilayani Seperti apa Sudara Akhir-akhir Saya menemukan Kebenaran yang menarik Ini Waktu Yesus Menghadapi Marta Saat Lasarus Sudah mati Empat hari Sudara Alkitab Mencatat Kemudian Yesus itu Pergi Menjumpai Marta Lalu Marta Lari Menyongsong Yesus Kita nanti Perhatikan Kalimat Yang dikeluarkan Marta Sama persis Dengan kalimat Yang dikeluarkan Maria Alkitab Juga mencatatnya Sama persis Yohanes 11 Mencatatnya Dengan kalimat Yang sama Saya bacakan Yohanes 11 Ayat 21 Maka kata Marta Kepada Yesus Tuhan Sekiranya Engkau ada Disini Saudaraku Pasti Tidak mati Lalu Jawab Yesus Akulah Kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun Ia sudah mati Setiap orang Yang hidup Dan yang percaya Kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakah Engkau akan Hal ini Lihat Saudara Waktu Marta Tanya Tuhan Sekiranya Engkau ada Disini Saudaraku Pasti Tidak mati Maria Juga Sama Maria Di tempat Yesus Berada Begitu Tiba Dan melihat Dia Tersungkur Maria Depan Kakinan Berkata Kalimatnya Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Yohanes 11 33 Berkata Begini Ketika Yesus Melihat Maria Menangis Dan juga Orang-orang Yahudi Yang datang Bersama Sama Dia Maka Mas Islah Yesus Saudara Pemuridan Itu Apa Pemuridan Adalah Mentoring Pemuridan Itu Apa Belajar Kitab Tentu Penting Sangat Penting Tapi Itu Tentang Hidup Berdampingan Sebagai Teman Bertumbu Bersama-sama Dan Konsul Apa Itu Konsul Konsul Seperti Yang Tuhan Yesus Tunjukkan Dia Menyampaikan Satu Pihak Truth Kebenaran Kebenarannya Adalah Akulah Kebangkitan Dan Terus Ini Mati Tergeletak Kaku Dingin Empat Hari Sudah Bau Busuk Di Sana Kalau Kamu Percaya Dia Tidak Akan Mati Selama-lamanya Itu Kebenaran Yang Sangat Keras Pada Waktu Di Telinga Marta Tapi Di Pihak Lain Ketika Maria Datang Menangis Di Hadapan Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus Datang Dia Tidak Bikacar Apa-apa Kepada Maria Tuhan Yesus Nangis Sama-sama Sudara Yang Punya Air Mata Sama Dengan Sudara-sudara Sudara Bukan Cuma Bicara Kebenaran Tapi Saying The Truth In Love Bukan Cuma Mengasihi Lalu Menanggalkan Kebenaran Tetap Setia Tetap Ada Hal Yang Fleksibel Tetap Ada Hal Yang Prinsip Sudara Bagaimana Kita Bersatu Nomor Satu Sudara Tidak Kita Kemudian Menghapuskan Konflik Semata-mata Lalu Kita Tidak Pedulikan Konflik Jangan Overlook Bagaimana Kita Bersatu Sudara Mari Kita Tetap Saling Melayani Satu Dengan Yang Lain Dengan Motif Karena Saya Ini Sudah Menerima Kasih Karunian Tuhan Kasih Setianya Tuhan Tidak Ada Orang Paling Kecil Yang Boleh Luput Yang Tidak Saya Layani Yang Ketiga Bagaimana Saya Boleh Menjaga Kesatuan Dan Terus Bertumbuh Pendamping Apapun Namanya Walaupun Sudara Bukan Ketua Kelompok Kecil Walaupun Nama Kelompok Kecil Beda Beda Walaupun Apa Saja Sudara Mari Bertumbuh Sama-sama Dengan Keman Dengan Sahabat Bisa Tetap Mengatakan Kebenaran Tapi Bisa Juga Sudara Nangis Bersama-sama Dengan Dia Sudara Jika Tidak Maka Kesatuan Yang Kita Harapkan Menjadi Visi Yang Digambarkan Dengan Megah Seperti Gedung Ini Sudara Akan Jadi Fata Morgana Sudah Tau Waktunya Fata Morgana Keliatannya Ada Air Oase Di Padang Pasir Ternyata Cuma Fata Morgana Cuma Pingin Tapi Tidak Kesampean Dan Proses Itu Terakhir Sekali Terakhir Sekali Saya Ditanya Sama Satu Teman Begini Sudara Bagaimana Museh Makassar Makassar Begini Saya Ini Pengalaman Saya Itu Tidak Bisa Mikir Cepat Ada Pendeta Yang Mikirnya Bisa Empat Kali Lebih Cepat Dari Saya Jadi Kalau Begitu Bagaimana Bisa Saja Begini Di Dalam Rapat Sudah Putuskan Karena Tidak Kepikir Waktu Itu Waktu Dalam Rapat Tapi Boleh Nggak Kemudian Bulan Depan Rapat Lagi Tinjau Ulang Boleh Boleh Saja Nah Itu Pertama Hal yang Kedua Akhirnya Saya Belajar Di Makassar Kalau Di Singapura Sudara Percayalah Sudara Bisa Kapok Rapat Di Singapura Sudara Ya Karena Bedanya Tipis Tipis Ini Mahasiswa Yang Jadi Majelis Sudara Atau Lulusan Dari Universitas Yang Bagus Bagus Di Singapura Bedanya Tipis Tipis Tapi Didebatkan Kalian Nggak Ada Kerjaan Juga Kalau Nulis Di Whatsapp Panjang Panjang Begitu Sudara Tapi Sudara Mereka Dilatih Begitu Mesti Beda Mesti Punya Pendapat Sendiri Mesti Tidak Boleh Kiasu Tidak Boleh Kalah Dari Orang Lain Jadi Bedanya Setipis Tipis Sudara Di Whatsapp Group Begitu Sudara Nah Itu Kalau Di Singapura Tapi Di Makassar Saya Belajar Begini Walaupun Mungkin Buang Waktu Sedikit Tapi Ngopi Dulu Sebelum Rapat Begitu Rapat Ya Kita Sudah Ngomong Kan Di Kopi Tiam Di Warung Kopi Oke Jangan Musa Jelas Beres Selesai Rapat Panjang Begitu Sudara 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 Saya Bila Di Makassar Lebih Enak Cuma Akibatnya Malam Tidur Ngopi Terus Sudara 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 Itulah Rahasianya Supaya Tetap Bersatu Bahwa Hubungan Informal Jauh Lebih Penting Dari Hubungan Formal Kalau Singapura Tidak Rapat Tidak Boleh Ada Keputusan Tapi Rapat Boleh Dalam Grup WA Cuma Di Grup WA Berdebat Kalau Di Manggasar Terserah Musa Ajalah Mau Bagaimana Tapi Sudara Kan Sudah Diskusi Dulu Di Warung Kopi Sudara Semuanya Nah Sudara Proses Menyatu Jauh Lebih Penting Daripada Hasil Menyatu Proses Menjadi Dewasa Lebih Penting Daripada Hasil Menjadi Dewasa Video Klip Saya Minta Diputarkan Ini Kalimat Dari Sang Pemilik Trans Studio Mall Sudara Yang Saya Terapkan Coba Di Gereja Kita Kalau Kita Mau Menyatu Dan Bertubu Dewasa Boleh Minta Diputarkan Berbeda Sama Pegawai Perusahaan Swasta Ya Kalau Pegawai Perusahaan Swasta Itu Kan Dia Memang Digaji Diberi Insentif Sesuai Dengan Pencapaiannya Ya Kalau Birokrat Itu Dia Mencapai Enggak Mencapai Ya Dapatnya Segitu Kalau Mau Cari Lebih Cari Lewat Yang Lain Orang Swasta Itu Kan Result Oriented Ya Kalau Di Pemerintahan Itu Proses Oriented Jadi Misalnya Ya Hasilnya Bagus Tapi Prosesnya Salah Masuk Penjara Kalau Di Swasta Ya Prosesnya Salah Asal Resultnya Bagus Dapat Insentif Jadi Memang Berbeda Parameternya Makanya Seringkali Orang Swasta Masuk Di Pemerintahan Itu Seringkali Salah Langkah Karena Mereka Berorientasi Kepada Result Oriented Tanpa Memahami Proses Oriented Terima kasih Tuhan Bertumbuh Dewasa Mendampingi Sama-sama Teman Sebagai Murid Kita Satu Dalam Doa Mari Mari Sejenak Di Ulang Tahun Ke 30 Kita Bersyukur Kita Sudah Lewati Banyak Hal Sebagai Gereja Mari Bersyukur Tuhan Tetap Menyatukan Kita Mari Bersyukur Karena Tuhan Terus Mendorong Kita Untuk Hidup Dalam Kasih Karunia Nah Itulah Motivasi Kita Juga Untuk Melayani Kita Menanggalkan Ego Kita Relah Mungkin Harus Merendahkan Diri Sementara Waktu Bahkan Seterusnya Walaupun Tidak Adil Rasanya Walaupun Saya Merasa Saya Benar Dia Yang Salah Mari Relah Karena Kita Melakukannya Demi Kristus Mari Kita Tumbuh Sama-sama Kita Satu Sama Lain Menjadi Pendamping Pembimbing Yang Bisa Berkata Benar Tapi Juga Bisa Nangis Sama-sama Mari Doa Kalau Ada Orang Yang Sudara Lukai Hatinya Atau Sudara Terluka Oleh Dia Doa Supaya Tuhan Tambahkan Kasih Di hati Kita Kita Menyatu Lagi Dengan Dia Kita Menyampaikan Kebenaran Masing-masing Doa Tuhan Tolonglah Supaya Visi Tentang Kesatuan Gereja Yang Diproses Tuhan Terus-menerus Itu Menolong Kami Untuk Boleh melihat Pada Apa yang Tuhan Kendaki Di dalam Setiap Prosesnya Supaya Visi Akan Kedewasaan Anak-anak Tuhan Di dalam Gereja Itu Terus Kami Jalani Kami Lewati Dengan Hati Yang Sungguh-sungguh Takut Akan Tuhan Dengan Dipenuhi Oleh Roh Dan Hikmat Dari Tuhan Tolonglah Sebagai Gereja Tuhan Kami Boleh Menggapai Visi Itu Bukan Sekedar Hasilnya Tapi Melewati Setiap Prosesnya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Sekali lagi Atas Nama Pribadi Atas Nama Semu Selamat Ulang Tahun 30 GKM Makassar Tuhan Berkati Tuhan 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 GKM Tuhan Woah Woah Yeah, oh Yes, everybody Selangkah demi selangkah Ku maju tiada lelah Sekalibu ku berjalan Dalam lembang kegelama Ku tak takut, ku tak ngetar Semua musuh kebetar Diman ku, diman ku tak perlu besar Cukup sepulitmu dasar Yang nadia, yang berkejar Bukanlah ku, ada yang ku Ku tak takut, ku tak ngetar Semua musuh kebetar Semua musuh kebetar Yesus, Tuhan, engkau selalu bekerja Dalam bulu ku, datang menjadi tuanku Sekarang aku, selalu kemeringkanku Untuk ku sejak, ku berusaha Di dalam mu Sekarang aku, tak perlu besar Cukup sebut itulah syar Karena dia yang bekerja Bukanlah tuan gagahku Ku tak takut, ku tak getah Semua musuh kebetar Semua musuh kebetar Yesus Tuhan, engkau yang selalu berkerja Dalam kutu Engkau menjadi kuatku Sekarang aku Selalu kata diri dikamu Semua musuh kebetar Yesus Tuhan, engkau yang selalu berkerja Dalam kutu Kau akan jadi kuatku Sekarang aku Sangat berhimpinkanmu Kesediakanmu 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 Tuhan, engkau yang selalu berkerja Bu... Oh... O... Terima kasih Tuhan Bila kau di sisiku Tidak ada siapa kutahku Karena kau lah berisai dan kuatku Bila kau di sisiku Tidak ada siapa kutahku Karena kau lah berisai dan kuatku Lebih keras lagi kau Bila kau di sisiku Tidak ada siapa kutahku Karena kau lah berisai dan kuatku Bila kau di sisiku Tidak ada siapa kutahku Karena kau lah berisai dan kuatku Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja Kau lah Tidak ada siapa kutahku Dalam kutuh Tak akan menjadiku waktu Sekarang aku Selalu akan memilih kutahku Kesetia Aku bersatu di dalamku Kau bersatu di dalamku Aku bersatu di dalamku Aku bersatu di dalamku Terima kasih. 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 Tahun untuk GKI Makassar. Bersama dengan seluruh majelis. Seluruh majelis juga dipanggil untuk Maju ke depan. Pulang tahun kami ucapkan padamu Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memperkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia Melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Hati mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu GKI Makassar, selamat Tuhan tahu. Saat ini lilin akan dinyalakan Dan minta kesedihan para musa Musa Budi atau musa Riko Yang akan menyalakan lilin. Sambil lilin dinyalankan Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri Biar kita lebih semangat, kita lebih suka cita Sekali lagi kita katakan selamat ulang tahun Untuk GKI Makassar Sambil lilin akan dinyalankan. Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Kami ucapkan padamu Selamat hari jadi Tuhan Yesus memperkati Kami selalu berdoa Agar kau tetap sejau Melayani Yesus Tuhan dan Raja kita Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur Tuhanlah pimpin langkahmu GKI Makassar, selamat ulang tahun Sekarang kita akan bersama-sama memadamkan lilin Tapi tunggu ababa dari jemaat ya Kita bersama-sama akan menghitung Dalam hitungan kelima ya saudara ya Baik, kita akan hitung bersama Lima Tiga Tiga Dua Satu Lilin akan dipadamkan Dan sekarang kita juga akan memotong kue bersama-sama Kalau tadi sudah diwakil oleh para musa Sekarang kita minta perwakilan dari para ketua-ketua majelis Yang pernah melayani GKI Makassar para ketua-ketua majelis Untuk bekerja sama akan memotong Kue ulang tahun kita Tapi sebelumnya bersama-sama dengan ababa jemaat lagi ya Kita hitung bersama-sama dalam hitungan kelima lagi saudara Lima Tiga Dua Selamat ulang tahun yang ke-30 untuk GKI Makassar Minta kesedihan dari Pak Yang Fu Minta kesedihan dari Pak Yang Fu Akan memimpin untuk doa syukur Terima kasih selamat menikmati 纪念本堂 三十周年纪念 在这个 放落喜庆的 使课里面 大家能够放弃一堂 实在是神的 摸大德恩典 本人在这里 代表 同工们 向弟兄姐妹们 资予万分的感谢 我们的交付 自三十年前 建堂以来 大家本座 爱主的心 能够紧密的 在 主的 爱里面 能够团结 能够彼此 交通 彼此 来复赐神 这个交付 是神所立的 是神所应许的 在这个西匠城市 能够成为他的见证 圣经说 也好啊 我们的主啊 就是基督的教育 教导 告诉别人 基督如何使生命充满意义 除了别人对基督的 除去别人对基督 错误的观念 以至于基督耶稣的名 被荣耀 被高级 能够吸引更多更多的人来相信主 在主里蒙恩得救 这是我们教育的使命 愿教育中弟兄姐妹们 在灵性生命上能够日日展进 穿上主的 主所示的全副装备 全副捐装 成为神的器皿 随时随地 传递足迹 足拯救世人的福音 延伸师父 他的教育 师父众弟兄姐妹们 能够更好地来侍奉神 在圣灵的带领之下 在爱中来侍奉神 愿大家身体健康 愿大家蒙 神的安定 Terima kasih. 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 1995 maka pos kita mengalami kenaikan jejang menjadi bakal jemaat ya setelah itu 5 tahun dari awal GKJMB menjadi pos atau tanggal 3 Oktober 1998 GKJMB Bajem akhirnya menjadi gereja jemaat dan pada waktu itu karena posisi Pak Lopo masih menjadi pos dan sinode merasa agak sulit menangani karena jarak yang terlalu jauh antara Jakarta ke Pak Lopo akhirnya pos GKJMB Pak Lopo diserahkan kepada GKJMB Makassar ya pada tanggal 1 Maret 2024 GKJMB berubah nama menjadi GKY gereja Kristus Yesus pada tanggal 10 Oktober 2010 adalah dimulainya ibadah perdana di gedung baru ini ya jadi gereja kita ini sudah berumur 13 tahun ya jadi kita bangun dan selesainya peresmian di bulan Oktober tanggal 10 2010 16 Oktober 2013 GKI Makassar juga sudah membeli pastori di Lamputan karena kebutuhan untuk tempat tinggal daripada hamba Tuhan 28 November 2013 jaraknya tidak jauh ya satu bulan setelah kita membeli tanah untuk pastori Lamputan atau bangunan untuk Lamputan dan kami diajak oleh misi Sinode untuk bersama-sama membuka pelatihan hamba Tuhan yaitu PPMT di Palopo ya dan kita membeli tanah sawah itu sebesar 3,3 hektare ya pada tanggal 15 Oktober 2019 GKI saya Makassar membeli tanah Lamputan yang menjadi tambahan ruangan ibadah jadi yang biasa dipakai oleh ibadah KU3 Ridimer dan KU4 ya 27 Juni 2022 kita bersyukur hamba Tuhan kita yang di Palopo yang sebenarnya cuma guru Injil ya karena ada kebutuhan daripada Palopo seorang pendeta untuk supaya lebih efisiensi di dalam operasional di Palopo khususnya perjamuan kudus ada pernikahan ya kita bersyukur ya pada tanggal 27 Juni penabisan guru Injil menjadi pendeta Sinode 17 Juli 2020 kita juga bersyukur GKI Palopo setelah berumur 27 tahun ya Sinode melihat keadaan disana cukup bagus keuangannya juga sudah bagus jemaatnya baik-baik tidak ribut-ribut semua bagus akhirnya ditingkatkan menjadi bakal jemaat pada tanggal 27 Juni 2020 peresmian gedung Lamputan yang saya tadi sebut itu adalah ibadah Ridimer atau KU3 dan KU4 dan tempat tersebut kita memakai untuk penjangkauan anak-anak muda ya jadi lebih ditujukan lebih ditujukan untuk penjangkauan anak-anak muda karena suasana gedungnya lebih cocok untuk anak muda ya setelah itu kita juga bersyukur pada tanggal 12 bulan 2 2023 ya kita rencana membuka satu pos lagi tetapi pos itu dimulai dengan ibadah di CPI yaitu di Universitas Ciputra ya pada tanggal 10 Maret 2023 ya tanah misi PPMT kita itu sampai 10 tahun kita mengajukan izin itu tidak mendapat izin keluar sehingga yang awalnya kita berpikir untuk pelatihan hamba Tuhan di tempat tersebut tidak bisa lagi terwujudkan akhirnya puji Tuhan juga kebetulan kami membangun Lamputan itu gedung Lamputan membutuhkan dana yang cukup besar ya tapi Tuhan membuka jalan ketika kita membangun itu tanah PPMT yang kita mau jual dari 10 tahun yang lalu tidak bisa terjual Tuhan membuka pintu sehingga tanah itu bisa dijual untuk dipakai menutupi biaya pembangunan di Lamputan dan juga menjadi kerinduan hampir daripada semua jemaat GKI Makassar untuk memiliki ya SMA karena kita di Andalas ini cuma memiliki playgroup sampai SMP geluhan daripada jemaat kita adalah terputus sayang sekali kita tidak punya SMA kita bersyukur kepada Tuhan ya pada tanggal 2 September 2023 ya tidak lama tidak lama juga tidak lama dari hari ini sudah diadakan peresmian ibadah IPK ya peresmian gedung IPK dan sudah menerima murid-murid IPK dan juga pada tanggal hari ini lapang Oktober 2023 adalah hut GKI ke-30 kita juga bersyukur kita mengadakan persembahan untuk menggantikan LCD kita ya ini LCD kita dibeli 2010 setelah 13 tahun banyak jemaat mengeluh waduh tulisannya susah dilihat tulisannya susah kebaca ada lagi mengatakan luah GKI Makassar ini menganatirikan kita ini yang di Andalas di Lamputan sudah pakai videotron di sini tidak pakai videotron maka di hut ke-30 ini kita mengadakan pengumpulan dana ya untuk supaya di sini juga ada videotron yang tua-tua kadang-kadang melihat LCD itu tidak jelas akhirnya bisa ada videotron bisa melihat dengan jelas kebutuhan dananya cukup berat ya tetapi bersyukur atas partisipasi dari teman-teman semua rekan-rekan jemaat sehingga dana yang seharusnya hampir tidak mungkin bisa terkumpul akhirnya juga tertutup dengan baik ya dan juga pada minggu depan yang 15 Oktober adalah ibadah perdana GKI di CPI ya masih namanya GKI Makassar karena belum menjadi pos ya jadi itu menjadi ibadah kelima setelah itu kita juga bersyukur karena kebutuhan gereja kita mengenai jam ibadah kita yang menganggap jam 10 itu adalah prime time kita ada ibadah mandarin ada ibadah redeemer ada ibadah CPI ya itu ibadah jam 10 bersamaan ya tiga sementara perdita kita cuma satu ya perdita libudiono akhirnya kita mengajukan kepada sinode dan sinode menyetujui ya kita akan diberikan atau hamba Tuhan kita pengijil sadrat akan ditabiskan menjadi pendeta sinode ya dan juga satu hal lagi tadi Pak Yangfu mengat memberikan doa dalam bahasa mandarin ya kita mendengar saya yakin juga banyak yang mengerti banyak juga yang tidak mengerti ya tetapi puji syukur kepada Tuhan setelah kita mencari mencari dan mencari hamba Tuhan ya rencana hamba Tuhan yang akan melayani di GKI Makassar yang bisa berbahasa mandarin itu akan datang di Februari 2024 ya jadi kita juga bersyukur bahwa ternyata kita juga sangat memperhatikan ibadah mandarin kita ya dan yang terakhir adalah rencana pembukaan pos kedua ya jadi yang pertama Palopo yang kedua adalah membuka pos di Cepel IPK CPI ya dari rangkaian cerita di atas kita melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa terhadap kita semua banyak masalah yang kita hadapi mungkin banyak air mata banyak sakit hati banyak juga suka cita yang kita hadapi tapi percayalah ya salib yang kita bayar untuk Tuhan tidak akan sia-sia segala pengorbanan yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia seperti kita melihat ya lagu mengatakan hidup ini hanyalah kesempatan adalah kesempatan kita tidak semua yang hadir di sini adalah perintis daripada GKY sebagian juga sudah dipanggil oleh Tuhan sebagian juga yang menjadi hero daripada GKY seperti Pak Yusuf Noloh itu yang ada sekarang walaupun sudah pakai tongkat tapi kita tidak tahu dulu pada waktu kita terjadi kerusuhan karena Pak Yusuf itu agak hitam agak lotong kita tampilkan dia sebagai benteng kita di depan ya sehingga ya gereja kita bisa aman ya banyak ada ibu locu yang pelayanannya kalau dilihat ya mungkin tidak banyak dia cuma bisa memberikan persembahan kecil cuma bisa ikut paduang suara tapi mereka itulah bagian daripada andil-andil sehingga gereja hari ini bisa ada dan saya yakin kita semua yang hadir di sini punya bagian kita jangan cuma jadi penonton kita cuma menjadi pencatat sejarah tetapi kita semua wajib melakukan ya sejarah sehingga melalui kita semua nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan saya akhiri segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak ibu saudara-saudara sekalian kini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan dan biarlah kita boleh memberikan dengan sukacita dengan hati yang penuh ucapan syukur atas segala anugerah pemeliharaan penyertaan Tuhan yang baik dan setia dalam kehidupan setiap kita sambil kita menaikkan pujian 247 limpalah pialamu limpalah pialamu Rindukan kau hidup yang melingkuh dari Tuhanmu dan salah yang kau baru Percayalah pada papanan sesuai ketiga Hantu kau masih hidup Yang menunggu hari ini di hatiku Di malam pialamu Seperti janji Tuhanmu Yang menunggu hari ini di hatiku Yang menunggu hari ini di hatiku Yang menunggu Yang menunggu hari ini di hatiku Yang menunggu hari ini di hatiku Dengan puasaku Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami wujudkan dengan kami mengumpulkan persembahan. Mohon Tuhan yang melihat persembahan ini dari hati kami yang terdalam. Dan juga mohon Tuhan yang memimpin rekan-rekan majelis yang mengelola keuangan ini. Boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di siung cememen cincu. Tuhan Yesus kami berdoa. Dan Tuhan berkati kita begitu banyak. Dan Tuhan berkati kita secara fisik itu luar biasa. Tetapi ini bukan akhir Bapak Ibu. Karena kita tidak boleh melupakan pertumbuhan kerohanian daripada kita. Maka gereja memikirkan akan arah lima tahun ke depan dari 2024 sampai 2028. Apa yang akan kita mau rindukan kita capai dan kita kerjakan bersama. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalau kita lihat di layar kita itu tagline kita adalah unite. Unite itu unity, impact, trust, dan excellence. Ini nanti saya akan jelaskan bagian dari apa. Dan kenapa itu kita tuliskan begitu. Nah kalau kita melihat visi kita Bapak Ibu. Maka gereja kita, kami memikirkan rekan-rekan dari hamba Tuhan dan juga majelis. Bagaimana jemaat mengalami Injil. Dan itu menjadi satu core, satu pusat daripada gereja. Makanya kemudian kalau lihat gambar itu gospel center. Seringkali orang memahami Injil hanya ya percaya Yesus selamat, udah selesai. Tapi enggak, kita perlu memahami Injil itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Sehingga Injil itu betul-betul menjadi pusat daripada kehidupan kita. Waktu kita menempatkan Injil itu sebagai pusat dari hidup kita. Maka gereja akan bertumbuh dalam satu kehidupan yang beranugrah. Hidup dalam anugrah. Persoalan kenapa gereja begitu banyak perpecahan, pertengkaran, dan sebagainya. Karena tidak hidup di dalam anugrah. Selalu melihat itu berdasarkan kekuatan sendiri, pencapaian, prestasi. Padahal nanti sudah dikotbakan oleh pendeta Riko sangat luar biasa. Tidak ada satupun kemudian itu karena jasa kita. Nah waktu hidup di dalam anugrah, maka hidup kita kemudian akan membawa shalom. Sadar tidak sadar itu akan membawa satu dampak yaitu membawa shalom di tengah-tengah dunia ini. Nah ini satu kerinduan yang kemudian kita ingin capai di dalam visi kita. Karena itu kemudian bagaimana kemudian kita mencapai akan visi ini, maka gereja kita memikirkan misi yaitu menjangkau, memuridkan, memperlengkapi, dan melayani. Maka kalau kita lihat di situ ada worship sebenarnya itu menjangkau ya. Kemudian care group, IDT, dan ada ministry dan witness. Maka kami sangat merindukan ini menjadi ke depan menjadi sebuah spiritual journey, sebuah perjalanan rohani bagi kita jemaat Tuhan. Yaitu kita menjangkau atau dijangkau di dalam ibadah kita. Maka bagaimana kemudian di dalam ibadah bukan cuma kita beribadah, tapi kemudian kita mulai memperhatikan satu dengan yang lain. Kemudian apa? Perhatian kita mau lebih spesifik yaitu apa? Memuridkan melalui care group. Bagaimana melalui care group-care group itu kita itu dibentuk, dimuridkan. Dan kemudian disitulah kemudian timbul satu hati yang ketika dikuasai oleh Injil mengalami anugerah, maka kemudian rindu untuk diperlengkapi dan melayani Tuhan. Maka kemudian kita harus masuk kepada satu hal yaitu hidup kita mau untuk diperlengkapi. Nanti kita akan memikirkan tentang pelatihan-pelatihan. Kemudian setelah itu baru kita melayani. Yaitu di dalam ministry ada banyak bagian dalam gereja kita yang perlu keterlibatan jemaat. Bagaimana hidup kita menjadi sebuah kesaksian. Bagaimana kita terjadi pelipat gandaan di dalam kelompok-kelompok kecil. Maka ketika kita mengalami spiritual journey itu, Bapak Ibu perjalanan spiritual itu, maka kami sangat merindukan kemudian muncul nilai-nilai dan budaya dari GKY Makassar. Budaya apa yang kita rindukan terjadi dalam GKY Makassar? Pertama adalah unity. Bapak Ibu ini bukan urutan ya. Unity adalah dalam relasi kita dengan sesama. Ada kesatuan Bapak Ibu. Kemudian impact. Bagaimana hidup kita kemudian memberi dampak bagi orang lain. Di dalam pelayanan, di dalam kesaksian kita. Melalui pelipat gandaan di dalam kelompok-kelompok kecil. Atau care group-care group. Kemudian trust. Yaitu di dalam kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan, dengan Allah ya. Kemudian excellence. Hidup kita ini nampak karakter-karakter yang indah, yang semakin hari semakin serupa Kristus. Dan itu value dan budaya yang kami sangat rindukan terjadi di tengah-tengah gereja kita. Makanya tagline kita itu nanti kita lihat gambar selanjutnya yaitu apa? Visi GKY, kemudian sampingnya ada unite. Ya ingat ya, unite itu ya. Unity, impact, trust, excellent. Di dalam kesehatian kita bergandengan tangan kita mau. Kemudian hidup kita dibentuk. Dan itu menjadi budaya yang begitu indah dalam gereja kita. Tentunya itu semuanya harus berpusat pada Injil. Ya, gospel center. Itu yang kemudian akan kita rindukan terjadi di tengah-tengah gereja kita. Maka arah tahunan gereja kita 2024 sampai 2028 Bapak Ibu. 2024 tahun depan kita akan membangun understanding gospel, building gospel values. Memahami Injil. Membangun nilai-nilai Injil. Itu apa? Nanti melalui tema-tema khutbah. Itu kita akan sampaikan satu rangkaian utuh di dalam satu tahun itu. Sehingga kita memahami arti Injil dan nilai daripada Injil itu Bapak Ibu. Sehingga kemudian ketika kita memahami itu kemudian kita mulai. Ya, hidup kita dibentuk. Hidup kita diubah. 2025 kita akan memperlengkapi para pemimpin. Untuk kemudian 2026 kita membangun community melalui care group. Ya, kemudian 2027 kita kemudian mulai memproses kemudian bagaimana karakter-karakter building itu terjadi. Dan pada akhirnya kita boleh melayani dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Maka ini menjadi sebuah kerinduan kita yang saya merindukan kita bersama-sama boleh kerjakan. Bergandingan tangan bersatu hati. Demikian Bapak Ibu, arah daripada gereja KKY Makassar 2024 sampai 2028. Nah, ada beberapa hal yang juga di dalam kegiatan gereja kita yang perlu kita perhatikan. Ya, minggu depan untuk kebaktian Redeemer KU3 dan kebaktian CPI. Kebaktian CPI itu ada perjamuan kudus. Jadi mohon rekan-rekan jemaat yang ikut di dalam ibadah Redeemer dan CPI mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Sekaligus tadi sudah disampaikan oleh Pak Jemi Gautama, minggu depan perdana pindah. Berarti ini pakai ruang Universitas Ciputra, perdana memakai ruang Cepel Sekolah IPK CPI. Ya, nanti kita tahun depan akan berencana menjadikan CPI itu menjadi pos PI kita. Ya, tolong doakan ya Bapak Ibu. Kemudian Komisi Kaleb akan juga merayakan ulang tahunnya, ya. Kud Kaleb, ya, itu di hari Kamis 12 Oktober di Rumah Belajar Live, Jalan Pelitaraya nomor A24, ya. Pukul 3 sore, ya, pukul 3 sore. Kumpul di gereja dan perangkat dari gereja. Kemudian, hut Komisi Wanita yang ke-30 itu juga akan diadakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 10 pagi. Kemudian, hut Sekolah Minggu GKY yang ke-30, rupanya yang komisi yang paling awal itu Komisi Wanita dan Komisi Anak, ya. Itu minggu depan juga akan merayakan hut Sekolah Minggu, ya, 15 Oktober pukul 1 siang, Bapak Ibu. Dan mohon diperhatikan untuk perparkiran, kalau hari ini kan parkirannya boleh di Lamputang, minggu depan dibalik parkirnya boleh di Lamputang. Eh, hari ini di lapangan Lamputang nggak dipakai, ya. Nanti minggu depan parkirannya di Lamputang dan di pinggir jalan, ruang lapangan tidak dipakai. Karena itu nanti dipakai acara untuk Sekolah Minggu, ya. Jadi itu mohon perhatian daripada orang tua. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari saya undang, saya ajar bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Ya, Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan kembali kita mengembalikan segala hormat dan puji hanya kepada Allah Tritunggal. Pujian sungguh besar kau Allah ku. Sungguh besar kau Allah ku. Maka jiwa ku. Maka jiwa ku. Sampai jumpa di video selanjutnya Jemaat yang dikasih Tuhan pergilah dan biarlah dimanapun kau berada Sungguh nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan Terimalah berkat dari alat ritunggal Kasih yang sempurna dan anugerah yang begitu ajaib Dari alat Bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus Pimpinan, hikmat, kekuatan dan pertolongan dari roh kudus Menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Amin Jemaat dipersilakan duduk saat duduk kebaktian kita selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih